Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, SPKS Mansuetus Darto mengatakan, kondisi di lapangan saat ini, berbanding terbalik dari pergerakan harga CPO internasional, hal ini dikarenakan, imbasnya dari pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu sendiri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 April lalu, saat ini harga TBS sawit sangat rendah di kalangan petani sawit, dan dampaknya para petani sawit pun merugi, dikarenakan harga TBS yang sangat murah, tidak sebanding dengan biaya untuk merawat kebun sawit itu sendiri, padahal seperti apa yang kita ketahui, harga CPO atau bahan baku minyak goreng saat ini, naik praktis setelah pelarangan ekspor oleh Presiden Jokowi. Dengan harga CPO 22,38 juta rupiah per ton, seharusnya harga tandan buah segar TBS sawit di kalangan petani mampu dikisaran, Rp4.000 per kilogramnya, karena menghitung harga TBS sawit, mengacu harga CPO juga, tapi kondisi saat ini malah petani sawit yang rugi, apakah ada permainan perusahaan, sehingga harga diturunkan, kata Darto di Jakarta, Selasa. Turunnya harga TBS sawit yang menghasilkan minyak sawit, CPO, yang menjadi bahan baku minyak goreng, mentega, juga produk oleokimia lainnya, termasuk sabun, dan lain-lain, mendorong Kementerian Pertanian Kementan, menerbitkan surat yang memperingatkan pihak-pihak terkait turunnya harga TBS sawit di kalangan petani. Harga CPO mengalami kenaikan signifikan setelah larangan Presiden, seharusnya petani sawit untung, tapi aktual di lapangan tidak. Surat sakti Kementan, yang semestinya mampu menyelesaikan ini pun, tapi oligarki sawit tidak mengindahkan, harganya makin terpuruk, dari rata-rata awal Rp3.200 sampai Rp3.700, kini anjlok sampai 50 sampai dengan 60 persen dalam tiga hari ini, setelah pengumuman Presiden. Walaupun harga CPO naik, tambahnya. Di lain pihak, Direktur Center of Economic and Law Studies Celios. Bima Yudistira mengatakan, kondisi saat ini adalah kekacauan yang seharusnya tidak terjadi. Akibat kesalahan pemerintah dan pengusaha, harga TBS sawit terlanjur jatuh. Perusahaan hanya pikirkan margin untung, memanfaatkan kebijakan pemerintah, jadi, pengusaha dan pemerintah sama-sama salah, kata Bima. Menurut Bima, anjloknya harga TBS sawit petani adalah reaksi perusahaan sawit, mengantisipasi stok bahan baku berlimpah jika larangan ekspor diberlakukan. Ketidakjelasan aturan pemerintah juga dimanfaatkan dengan baik oleh para pengepul TBS sawit, pemerintah sendiri tidak jelas apakah yang dilarang ekspor CPO atau RBD olehin. Alhasil seluruh CPO dianggap over supply dan pengepul leluasa menekan harga di tingkat petani. Ini juga menjadi bukti bahwa mata rantai sawit yang paling rentan adalah petani atau pekebun rakyat dan guru tani, ungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!